Welcome back to my youtube channel So, di video kali ini Aku bakalan kasih tau kalian beberapa Skincare Hanya satu bulan sekali Tapi ini aku tiga bulan karena emang Skincare yang aku coba ini Waktu sebulan tuh belum terlalu Kelihat hasilnya Beberapa skincare yang aku coba di Agustus Sampai Agustus, September, Oktober November ini Untuk face wash, N-Pure sama The Original Bedanya dari kedua produk ini Kalau yang N-Pure ini teksturnya tuh gel Tapi yang ini busa Tapi meskipun busa, dia tuh halus Gak yang busa kayak biasa Aku pernah nyoba di salah satu face wash Itu busanya masih kayak kental banget Tapi ini halus Untuk harga, menurutku lebih murah yang ini Karena ini 50ml aja Rp30.000an, sedangkan yang ini Rp100.000 itu Rp40.000 Kedua face wash ini, mereka ini Ada kandungan secara ramai Tapi yang bedanya disini ada amino acid Sama superfood blend Pas aku gunain ketika muka aku jerawatan Gak ngebikin jerawat aku tuh makin nambah banyak Dan juga Si kedua finish dari kedua produk ini tuh Gak bikin kulit aku ketarik sama sekali Tapi untuk gentle Aku lebih approve yang N-Pure ini Yang lebih gentle Karena meskipun aku gak pakai micellar water Itu muka aku bener-bener bersih Tapi kalau pakai ini Aku tuh harus double cleansing dulu Meskipun di pagi hari Jadi pagi hari tuh aku udah gak pakai micellar water lagi Karena N-Pure ini udah ngebantu aku Lebih optimal dalam pembersihan bajanya Aku udah habis tiga botol Dan ini yang ketiga baru pakai dua harian yang lalu Jadi emang bener-bener bagus Apalagi aku tuh punya permasalahan hidung pori-pori aku besar Jadi kalau misal pembersihan aku kurang optimal Itu pori-pori di hidung aku malah makin tambah banyak Dan timbul jerawat Next untuk moisturizer Kedua produk ini sama-sama harganya tuh 50 ribuan Dari Azarin dan Glade to Glow Tapi untuk diklaimnya Untuk klaim atau hasil dari kedua produk ini tuh beda Yang Azarin ini Dia tuh elephant shoot barrier moisturizer Di kandungannya Lebih tepat untuk kalian yang Usianya udah 20 tahunan Terus mau punya moisturizer anti-aging Ini salah satu brand yang aku coba Karena umur aku tahun depan mau 20 tahun Kalau yang Glade to Glow Dia tuh lebih ke bikin tekstur Katanya smooth skin tekstur Memperhaluskan skin tekstur Terus juga untuk kemerahan dan juga acne Dan memang jerawat aku tuh gak makin banyak Aku tuh jerawatan bukan jerawat yang lama Dan bukan jerawat yang besar-besar dan banyak Kedua tekstur ini sama-sama putih Tapi yang ini lebih kental dari yang Glade to Glow Dan dari Glade to Glow Dia tuh ada bau Ada aromanya Untuk kalian yang rada terlalu sensitif Untuk moisturizer yang ada bau-baunya kayak gini Bisa dihindarin atau mau coba Tapi di aku pribadi Ini gak bikin jerawatan Biasanya aku tuh sensitif banget Dengan yang berbau-bau kayak gini Untuk kedua produk ini Bisa digunain pagi dan malam Tapi aku lebih betternya Yang Azari ini dipake di malam hari Karena dengan satu kali ambil aja Itu tuh udah cukup banget Melembabkan wajah aku Apalagi ini tuh ngebooster Regenerasi kulit Dan proses regenerasi kulit itu Terjadi ketika malam hari Ketika kita tidur Jadi aku lebih better pake ini Tapi yang Glade to Glow Aku lebih suka dipake di siang hari Meskipun di malam hari juga enak Tapi lebih bagus Dan lebih enak di wajah aku tuh Dipakenya di pagi hari Tapi kedua ini sama-sama bagus Sesuai dengan kebutuhan kulit kalian Ini untuk 20 tahunan ya Jangan dipake ke 20 tahun kebawah Pemissel water dari Azari Kedua produk ini bagus Aku ga bisa beli salah satu dari kedua produk ini Tapi yang ngebedain Kalo yang biru ini tuh dia ada oilnya Bagus untuk kalian yang sering make up tebel Dan finishnya tuh bikin kulit jadi lembut Jadi licin Tanpa parih Kesat sama sekali Dan kalo mau pake itu harus dikocok dulu Biar si oil sama waternya tuh nyatu dulu Tapi kalo misal untuk pilih salah satu Yang lebih menghemat kantong Lebih baik yang hijau ini Karena make up pun bisa terangkat pake yang ini Meskipun ga seoptimal yang ini Tapi ini juga lumayan Dan karena aku jarang banget untuk make up yang tebel Jadi ini lebih cocok juga Yang terakhir produk sunscreen Untuk sunscreen aku pake sun hero sama Azarin lagi Cucamat Kedua produk ini sama-sama bagus di aku Untuk kalian yang nyari sunscreen Yang ada efek finish glow healthy Untuk kulit kering ya Dan untuk skin prep Aku lebih saranin pake yang sun hero Ini kedua produk beda SPF Yang sun hero SPF 50 Yang Azarin SPF 35 Untuk kalian yang pengen pake sunscreen Tapi kayak ga pake sunscreen Ga ada efek yang terlalu glow healthy Aku saranin pake yang Azarin Dan dari teksturnya juga Lebih cair yang sun hero Dibandingkan dengan Azarin Harganya sama Rp 30 ribuan Ga nyampe Rp 40 ribu Kalo di Azarin ini Dia kandungan central acid Sama lima kali ceramide Kalo disini ada kandungan pantenol Untuk kalian yang lagi jerawatan Bisa banget pake sunscreen yang ada kandungan pantenol Untuk membantu menenangkan Nah itu tadi beberapa produk yang aku gunain di Agustus sampai November ini Nanti di akhir tahun aku bakalan bikin Skincare yang aku suka selama tahun 2023 ini Karena aku masih bingung untuk memilih Aku masih ada produk yang mau aku coba juga So thank you for watching See you on the next video Bye 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 Bye